Seng Megatan Terajilit 18. Puspa Dewi Menjat Ibimbang Ragu. Di satu pihak, ia harus milaksanakan perintah ibu angkatnya dan juga sebagai Putri Sekar Kedaton, Putri Raja Wurawuri, ia harus membantu mereka yang memusuhi Kahuripan. Akan tetapi di lain pihak ia teringat akan pembicaraannya dengan Nur Setah. Geyang orang yang memusuhi Seng Prabu Erlangga ini bukanlah orang baik-baik. Dua orang Putri Kerajaan Parang Siluman itu telah mengorbankan diri, menjadi selir Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama, hanya agar mereka dapat berdekatan dengan musuh-musuh mereka sehingga memudahkan mereka untuk menyerang, kalau saatnya tiba. Sungguh merupakan perbuatan yang hina, menyerahkan dirinya menjadi selir untuk kemudian mencelakakan orang yang telah menjadi suaminya. Dan sekutu mereka, Pangeran Hendra Tama itu, juga bukan orang baik-baik. Miliat Keredia mencuri pusaka Seng Megatantra dari tangan Nur Setah. Sekumpulan orang-orang yang licik bersekutu untuk menjatuhkan Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama yang demikian bijaksana. Dan kini ia harus membantu orang-orang licik itu Puspa Dewi yang cantik manis, kenapa Andi kami lamun seorang diri dalam Mta Men ini. Mari, kami temani agar engkau bergembira dan tidak kesepian kata Ki Lembara sambil cengar-cengir berdiri di depan Puspa Dewi. Tiga orang temannya hanya berdiri di belakangnya dan Mirka hanya menyeringai. Puspa Dewi tetap duduk di atas bangku, mengangkat muka Mi mandang wajah yang dihias kumis tebal Mi lintang dan matu yang lebar itu, lalu berkata dingin. Aku tidak mengenal kamu. Pergilah dan jangan ganggu aku. Hahaha satu tadi kita sudah saling DI perkenalkan oleh Gusti Pangeran, apakah Andi ke lupa lagi, Dewi? Aku boleh Mi manggilmu Dewi saja, bukan? Andi ke memang cantik seperti Dewi Kahyangan namaku Lembara, pendekar jagoan dari pesisir utara. Puspa Dewi mengerutkan alisnya. Aku tidak peduli kamu jagoan atau bukan, dari pesisir atau dari gunung, aku tidak ingin bertemen dengan kamu dan pergilah sebelum aku hilang sabar dan akan menghajarmu. Gertakan ini Mi buat tiga orang temen Lembara merasa tidak enak. Mereka teringat bahwa gadis ini adalah utusan Putri Mandari, maka mereka mundur tiga langkah dan seorang di antara mereka Mi megang lengan Lembara dari belakang untuk menariknya mundur. Akan tetapi Lembara mengibaskan lengannya dan dia malah Mi langkah maju mendekati Puspa Dewi sambil tersenyum lebar. Hihih, Andika hendak menghajarku? Bagaimana caranya, manis? Pukulan tanganmu yang halus itu seperti pijatan yang nyaman bajiku. Mari, Nima Sayu, pijatilah tubuhku dengan pukulanmu. Kau boleh pilih bagian mana yang hendak kau pijit. Haha Puspa Dewi bangkit berdiri, alisnya berkerut matanya bersinar mencorong akan tetapi mulutnya tersenyum manis. Bagi orang yang sudah mengenalnya dengan baik, akan merasa tegang melihat gadis itu tersenyum seperti ini. Senyum manis hanya bibirnya saja akan tetapi bagian muka yang lain sama sekali tidak tersenyum, terutama matanya yang mencorong menyeramkan itu. Hal ini menandakan bahwa gadis itu mulai terbakar kemarahan dan kalau sudah begitu ia dapat berbahaya sekali. Akan tetapi dasar sombong, lembara bahkan menganggap gadis itu mulai mau milayaninya, maka dia berkata laki dengan berlanggak, bibirnya dicibirkan dengan mengira bahwa kalau sudah begitu dia tampak gagah dan tampan. Marilah, manis, kita menjadi sahabat yang akrab dan mesra. Menyenangkan sekali, bukan? Aku akan mengajarkan padamu bagaimana caranya menikmati kesenangan dalam hidup ini. Anjin busuk. Kamu ingin dipijit? Nah, rasakanlah ini tangan kiri puspa Dewi bergerak cepat menepuk ke arah dada lembara. Melihat betapa darah itu hanya menepuk seperti benar-benar hendak memijit atau mimbelai dadanya, lembara menyeringai senang, bahkan membusungkan dadanya yang kokoh. Tuk tanda seru jari telunjuk tangan kiri puspa Dewi hanya menyentuh dada itu, akan tetapi itu bukan sembelarangan sentuhan karena sesungguhnya jari tangan kiri darah itu menotok jalan darah di dada. Tiga orang teman lembara terbelalaka heran ketika mi lihat betapa lembara yang tadinya menyeringai itu tiba-tiba berteriak mengaduh, wajahnya pucat, kedua tangan mendekap dada dan dia terkulai roboh. Puspa Dewi menggerakkan kaki kanannya yang mencuat sebagai tendangan. Buk tubuh lembara terlempar dan jatuh ke dalam kola em ikan yang berada tak jauh dari situ. Biur tanda seru lembara merangkak naik dan keluar dari kola em ikan. Pakaian dia dan rambutnya basah kuyuk akan tetapi rasa nyeri di dadanya lenyap, hanya masih terasa agak sesak kalau bernapas. Dia marah bukan main. Tiga orang temannya tak dapat menahan tawa mereka melihat kejadian yang mereka anggap lucu itu, walaupun mereka masih terheran-heran bagaimana dapat terjadi. Mereka tahu bahwa lembara adalah seorang jagoan yang benar-benar tangguh. Pangeran Hendratama muncul keluar dari pintu belakang. Dia tadi mendengar teriakan lembara dan karena suasana sudah hamat mencekam baginya, dalam kekhawatirannya kalau-kalau Nur setah datang menyerbu, dia cepat keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia keluar, dia melihat lembara keluar dari kola em ikan dengan badan basah kuyuk dan tiga orang jagoan lainnya menertawakan. Di depan lembara berdiri puspa Dewi. Gadis itu bertolak pinggang dan sikapnya tenang dan anggun. Sejak kedatangannya, Pangeran Hendratama memang sudah tergila-gila kepada puspa Dewi. Hanya karena mengingat bahwa darah jelita itu adalah utusan putri Mandari, maka dia menahan diri dan belum berani main-main dengan puspa Dewi. Kini Mi lihat agaknya terjadi sesuatu antara puspa Dewi dan lembara bersama tiga orang jagoan lainnya, Pangeran Hendratama menyelinap di balik sebatang pohon dalam tamen itu dan mengintai. Dia tidak mau Mi perlihatkan diri lebih dulu karena kalau dia lakukan itu, tentu mereka semua tidak berani melanjutkan pertikaian mereka. Lembara semakin marah mendengar tiga orang temannya tertawa-tawa. Sialan! Kenapa kalian malah tertawa? Lihat aku akan menghajar wanita tak tahu diri ini setelah berkata demikian, dengan muka merah dan matu yang lebar itu terbelalak, lembara yang agaknya nafsu berahinya telah didinginkan oleh air kola. M. Mi lompat ke depan puspa Dewi-puspa Dewi, aku mengajakmu bersahabat, sebaliknya engkau malah secara curang menyerang dan menghinaku. Akan tetapi mengingat bahwa aku adalah seorang pendekar yang jantan sedangkan engkau seorang perempuan, aku akan Mi lupakan semua ini dan Mi maafkanmu kalau engkau suka minta maaf dan bersedia menjadi sahabat baikku lembara yang tidak mengenal teingginya langit dalamnya lautan, yang menganggap kepandainya sendiri paling tinggi dan pengetahuannya sendiri paling dalam, masih bersikap seperti seorang jagoan yang gagah perkasa. Akan tetapi, kemarahan puspa Dewi belum reda. Anjing buduk! Kamu yang harus minta maaf kepadaku atas kekurang ajaranmu. Kalau tidak, aku akan Mi memberi hajaran yang lebih keras laki lembara tak dapat menahan lagi kemarahannya yang berkobar. Keparat, engkau memang tidak tahu disayang orang. Habis, kamu mau apa tantang puspa Dewi? Lihat pukulanku lembara lalu menyerang dengan tamparan bertubi-tubi, menggunakan kedua tangannya yang menyambar dari kanan-kiri. Gerakan jagoan ini memang cepat dan juga tamparannya mengandung tenaga yang kuat. Lembara memang seorang jagoan yang cukup tangguh. Bahkan di antara para jagoan muda yang menghambakan diiri kepada pangeran Hendratama, dia adalah yang terkuat. Setelah kini lembara menyerang dengan sungguh-sungguh, puspa Dewi juga menyadari bahwa lawannya ini bukan orang lemah dan kalau tadi ia dapat merobohkannya dengan mudah adalah karena lembara tadi mi mandang rendah kepadanya dan sama sekali tidak siap mengerahkan tenaga saktinya sehingga dengan mudah ia dapat menotok jalan darah dan merobohkannya. Memang, kelemahan yang paling berbahaya bagi seorang jagoan adalah kalau dia mirmehkan kepandaian lawan dan karenanya menjadi lengah. Setelah kini lembara menyerangnya dengan bertuwi dan dengap pengerahan tenaga sakti, karena agaknya pria itu hendak mim balas denda em karena direbohkan dan ditendang masuk kakedala em kolam sehingga hal itu tentu saja dianggapnya sebagai penghinaan, puspa Dewi juga milayaninya dengan gerakan tubuhnya yang lincah dan ringan. Pada waktu itu, puspa Dewi sudah mewarisi semua ilmu yang dikuasai Nyi Dewi Durga Kumala. Tentu saja gurunya yang menjadi ibu angkatnya itu menang pengalaman, akan tetapi di lain pihak puspa Dewi menang mudah dan lebih kuat daya tahan dan pernapasannya sehingga kalau dibuat perbandingan, tingkat yang dimiliki puspa Dewi seimbang dengan engkat kepandaian Nyi Dewi Durga Kumala sendiri. Maka dapat dibayangkan betapa saktinya darah perkasa ini. Setelah bertanding saling serang selama 50 jurus lebih, puspa Dewi tahu bahwa lawannya memang tangguh dan kokoh kuat pula pertahanannya. Kalau ia mau mengeluarkan aji pamungkasnya untuk mim bunuh, seperti pukulan beracun wisakenaka, tentu ia akan dapat merobohkan lawannya. Akan tetapi, ia tidak ingin mim bunuh jagoan anak buah pangeran hendratama karena hal itu tentu akan menimbulkan urusan besar yang menimbulkan gegar dan tidak enak. Maka setelah mendapatkan saat lawannya mengerahkan semua tenaga dalamnya menyerang dengan pukulan lurus ke arah dadanya, puspa Dewi cepat melompat ke kiri, kemudian ia balas menyerang dengan pekek melengking yang menggetarkan seluruh tamen. Itulah pekek guruh Bayrawa yang amat kuat kegetarannya, mengguncang jantung lawan. Diserang dengan pekek yang sama sekali tidak disangka-sangka itu, lembara terkejut dan dia terhuyung. Kesempatan ini dipergunakan oleh puspa Dewi untuk mengirim tendangan berantai dengan kedua kakinya bergantian. Lembara yang terhuyung masih dapat mengelahkan dua kali tendangan dan menangkis sekali tendangan, akan tetapi tendangan empat kalinya mengenai pahanya. Buk tanda seru tak dapat dihindarkan lagi, lembara jatuh terjengkang. Pangeran hendratama yang menyaksikan pertandingan itu, kagum bukan main hampir sukar dipercaya bahwa gadis muda remaja itu mampu mengelahkan lembara, jagoannya yang paling tangguh. Bahkan dia sendiri akan sukar mengelahkan lembara. Kini dia melihat lembara mencabut geloknya yang besar. Pangeran itu merasa tegang, akan tetapi dia membiarkan saja, ingin sekali melihat apakah puspa Dewi akan mampu menandingi lembara. Ketika puspa Dewi melihat lawannya yang sudah dua kali ia jatuhkan itu masih nekat, bahkan kini mencabut sebatang olok besar, ia membentak marah. Anjing Tolol, apakah titik engkau masih belum mengaku kalah dan nekat lembara yang merasa malu sekali memang sudah nekat. Dia dipermalukan di depan tiga orang temannya. Maka tanpa menjawab dia sudah memutar-mutar golok besarnya sehingga terdengar suara mengaung dan golok itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung. Akan tetapi puspa Dewi sudah menekuk kedua lututnya yang berada di depan dan belakang, kedua lengan dipentang seperti burung hendak terbang. Itulah jurus pebukaan atau kuda-kuda dari Aji Guntur Geni. Begitu lembara menerjang ke depan dengan goloknya, darah itu mendorongkan kedua tangannya ke depan. Akan tetapi karena tidak ingin memunuh, ia membatasi tenaganya. Wut, desanda seru tubuh lembara yang menerjang ke depan itu tiba-tiba terpental ke belakang dan terbanting keras. Goloknya terpental jauh dan dia jatuh pingsan oleh gempuran tenaga pukulan jarak jauh yang dasyat itu tiga orang temannya segera berjongkok dan menolongnya. Pangeran Hendratama muncul dan berlari mendekat. Melihat munculnya Pangeran Hendratama, puspa Dewi lalu mim beri hormat dengan mim bungkuk. Maaf, Pangeran. Orang itu kurang ajar dan hendak mengganggu saya, terpaksa saya memberi hajaran kepadanya. Pangeran Hendratama mendekat lembara yang pada saat itu baru siuman dari pingsannya dan bangkit di papah tiga orang temannya. Baju di bagian dadanya hangus dan hancur, akan tetapi dia tidak terluka parah. Hanya guncangan akibat hawa pukulan dasyat tadi saja yang mim buatnya pingsan. Lembara, masih untung Andika tidak tewas. Berani benar Andika mengganggu putrinya Dewi Durga Kumala yang sekarang menjadi permaisuri kerajaan Wirawuri. Hayo cepat. Mohon ampun kepada Nipuspa Dewi, kata Pangeran Hendratama kepada lembara. Mendengar ini, lembara terkejut bukan main. Baru mendengar namanya Dewi Durga Kumala saja, dia sudah merasa ngeri. Kiranya gadis itu puteri datuk wanita yang sakti mandraguna itu. Dan tadi dia telah mencoba untuk merayu gadis yang ternyata puteri sekar kedaton kerajaan Wirawuri itu. Maka, biarpun dadanya masih terasa sesak dan kepalanya masih pening, dia segera merangkap kedua tangan ke depan hidungnya sambil mim bungkukan badan, menyembah kepada Puspa Dewi. Ampunkan hamba yang tidak mengenal paduka dan berani bersikap tidak patut, Gusti Puteri, Puspa Dewi memang tidak ingin mencari keributan. Maka ia hanya menjawab singkat, sudah, pergilah sambil mim bungkuk-bungkuk lembara, dipapah tiga orang temannya, pergi dari taman itu. Setelah kini tinggal mereka berdua dalam taman, Pangeran Hendratama berkata kepada Puspa Dewi. Puspa Dewi maafkanlah mereka. Mereka hanya orang-orang kasar yang tidak tahu sopan santun, Puspa Dewi mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara halus namun kata-katanya cukup menggigit. Tidakkah apa, Paman Pangeran, akan tetapi seyogianya padukami memperingatkan mereka sikap sumbong mereka dapat menyeret nama padukami menjadi celaan orang, wajah Hendratama menjadi kemerahan. Ucapan gadis itu sama saja dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajarkan sikap baik kepada orang-orangnya. Akan tetapi setelah menyaksikan sendiri kesaktian Puspa Dewi, bukan saja sikapnya menjati hati-hati dan hormat, juga gairahnya terhadap darah jelita itu dia hilangkan dari dalam hatinya. Aku akan memberi peringatan keras kepada mereka. Selain itu, Puspa Dewi, yang terpenting adalah bahwa malam ini kita harus waspada. Aku khawatir akan muncul orang-orang yang hendak menganca emyawaku. Untuk Mim perkuat, penjagaan menghadapi ancaman itulah maka kami minta bantuan Putri Mandari yang mengutusmu, Puspa Dewi mengerutkan alisnya. Dari cerita yang didengarnya ketika Nur setah menceritakan tentang dicurinya Pusaka Seng Mega Tantra oleh Pangeran ini, ia tahu bahwa Pangeran Hendratama adalah seorang yang licik dan curang. Orang seperti ini tentu saja Mim punya banyak musuh. Paman, siapkah orang yang menganca emyawaku keselamatan paduka tanyanya. Wah, banyak orang yang memusuhi aku, Puspa Dewi, mengapa banyak orang memusuhi paduka, Paman Pangeran tanya gadis itu. Dalam hatinya ia berkata, hanya orang jahat yang dimusuhi banyak orang. Mereka itu merasa iri hati kepadaku mungkin karena aku kembali ke kota raja, mungkin karena kekayaanku, saya melihat paduka Mim miliki koleksi pusaka yang amat banyak sehingga Mim menuhi sebuah gudang pusaka yang dijaga ketat. Apakah mereka itu memusuhi paduka untuk mencuri pusaka gadis itu Mim mancing? Ditanya tentang pusaka, Pangeran Hendratama menjawab singkat, mungkin sekali. Siapa yang tidak ingin Mim miliki pusaka-pusaka yang ampuh? Sudahlah, Puspa Dewi, kuharapankah suka waspada malaem ini. Aku masih Mim punya banyak urusan yang harus kuselesaikan, Pangeran Hendratama lalu meninggalkannya, kembali ke dalam gedung. Setelah Pangeran Hendratama pergi, Puspa Dewi duduk lagi di atas bangku dan ia mengenang kembali apa yang telah terjadi. Pangeran Hendratama itu tampaknya bersikap ramah, lembut dan sopan. Akan tetapi hal ini tidak mendatangkan perasaan suka di hatinya karena ia sudah mendengar dari Nur Setah tentang Pangeran ini. Kehalusan sikapnya itu justru berbahaya. Nur Setah sendiri sampai lengah dan dapat tertipu karena percaya melihat sikap baik Pangeran itu. Yang jelas, Pangeran itu Mim punya jagoan-jagoan pengawal yang terdiri dari orang-orang yang kasar dan tidak sopan, lah mulai merasa ragu akan tugas yang diberikan ibu angkatnya ini. Tugas pertama, merampas Pusaka Megatantra dari tangan Nur Setah gagal karena bukan saja keris Pusaka itu memang sudah tidak berada pada pemuda itu, juga ia malah menyadari bahwa tugas yang diberikan gurunya itu tidak benar. Pusaka Megatantra itu hak milik Seng Prabu Erlangga, mengapa harus direbut? Itu sama saja dengan pencuri atau perempok yang hendak mengambil hak milik orang lain. Maka ia telah memutuskan untuk menghiraukan tugas pertama itu. Kemudian tugas kedua bahwa ia harus membunuh Kipatih Narotama. Tugas kedua ini pun gagal ia lakukan karena selain Kipatih Narotama terlalu sakti baginya dan sama sekali bukan lawannya, juga ia disadarkan oleh Patih yang bijaksana itu. Malah menurut keterangan Kipatih Narotama, gurunya atau ibu angkatnya itulah yang sesat dan jahat. Keterangan ini pun terpaksa ia percaya karena ia melihat sendiri bahwa gurunya itu memang seorang wanita sesat, suka mempermainkan pemuda-pemuda remaja, kejaem dan mudah membunuh orang. Maka, tugas kedua ini pun ia hiraukan. Betapapun juga, ia harus mengakui bahwa gurunya yang sesat itu amat sayang kepadanya, telah mewariskan semua kesaktiannya kepadanya. Karena inilah maka ia mau milaksanakan perintahnya, sekadar untuk membalos budinya yang berlimpah. Kini tinggal tugas ketiga, tugas terakhir, yaitu mim bantu gerakan Putri Lasmini dan Putri Mandari, dari Kerajaan Parang Siluman untuk menghancurkan kahuripan, musuh bebu yutan kerajaan-kerajaan kecil itu. Akan tetapi ia pun mulai merasa ragu akan pelaksanaan tugas terakhir ini. Memang sebagai seorang putri istana Kerajaan Wurawuri, sudah sepantasnya kalau ia membela Kerajaan itu. Akan tetapi caranya ini yang ia tidak suka. Kalau Wurawuri diserang oleh Kerajaan manapun, termasuk kahuripan, tentu ia akan membela Wurawuri dengan sukarela, bahkan sebagai putri. Angkat raja ia sudah sepatutnya siap untuk membela dengan taruhan nyawa. Akan tetapi Kerajaan licik seperti yang mereka lakukan sekarang ini, sungguh berlawanan dengan watak dan suara hatinya. Ini sungguh teida atil, tidak sepantasnya dilakukan orang gagah, hanya patut dilakukan orang-orang pengecut yang suka mim pergunakan kecurangan dan kelicikan. Akan tetapi, dua tugas pertama telah gagal dan bahkan ia hiraukan, apakah untuk tugas terakhir ini ia harus mundur juga hal inilah yang mim buat Puspa Dewi termenung dalam keraguan. Apalagi sekarang ia diutus oleh Putri Mandari untuk mim bantu Pangeran Hendratama, menjaga keselamatan Pangeran itu dari ancaman musuh-musuhnya. Tugas ini sama sekali teida ada sengkut pautnya dengan Kerajaan Parang Siluman. Akan tetapi karena Adipati Bismaprahawa sebagai Raja Wurawuri dan Ayah Angkatnya, dan Ratu Dewi Durga Kumala sebagai Guru dan Ibu Angkatnya menugaskan ia harus mim bantu Putri Mandari, maka ia harus mentaati semua perintahnya. Dia M. Dia M. Puspa Dewi menjadi penasaran, dan tidak senang karena pekerjaan ini dilakukan dengan terpaksa, walaupun tidak disukainya. Akhirnya Lapun meninggalkan Taman Sari dan kembali ke kamarnya dalam M. Istana Pangeran itu. Malah M. itu udara dingin sekali. Segala sesuatu yang berada di luar rumah basah kuyup karena sore tadi hujan turun dengan berasnya. Namun malam ini udara cerah dan bulan yang hampir penuh tersenyum di langit. Kalau saja malam tidak sedingin itu, tentu semua orang lebih senang berada di luar rumah menikmati malam terang bulan yang mendatangkan suasana mengembirakan itu. Akan tetapi udara terlalu dingin sehingga di jalan-jalan, di luar rumah, tampak sepi. Nur setah berjalan perlahan di atas jalan besar dalam kesepian itu. Dia menuju ke istana tempat tinggal Pangeran Hendratama yang siang tadi sudah dia selidiki di mana letaknya. Siang tadi, Senopati Sindukerta sudah mi lakukan penyelidikan dan mi mastikan bahwa Pangeran Hendratama berada di istananya dan menurut penyelidikan itu, Seng Pangeran tidak ada rencana untuk pergi keluar istana. Akan tetapi aku mendengar bahwa Pangeran Hendratama mengumpulkan sedikitnya tujuh orang jagoan yang didaya untuk menjati pengawalnya, belum lagi para prajurit Anggauta pasukan pengawal yang jumlahnya tidak kurang dari Tualosin, menjaga di sekeliling istananya. Karena itu, amat berbahaya kalau engkau mengunjungi istana itu, Nur setah. Harapkan Jeng E yang tenang. Saya dapat menjaga diri. Bagaimanapun juga, saya harus dapat merampas kembali Seng Mega Tantra dari tangannya, apalagi mengingat seperti dugaan yang bahwa dia akan menggunakan Seng Mega Tantra untuk mencari pengaruh dan dukungan bagi niatnya untuk mim berontak. Bukti-buktinya bahwa dia akan mim berontak belum ada, Nur setah. Kalau sudah ada buktinya, tentu aku akan milaporkannya kepada Seng Prabu, kan Jeng E yang, buktinya ada, yaitu bahwa dia telah mencuri Seng Mega Tantra dari saya. Itu saja sudah mim buktikan bahwa dia ingin mimiliki Seng Mega Tantra untuk mim perkuat kedudukannya sehingga dia kelaka dapat menjadi raja setelah berhasil menggulingkan Seng Prabu. Saya dapat menjati saksinya, Eyangki Sindukerta tersenyum. Ingatlah, Nur setah. Pangeran Hendratama adalah kakak diri Seng Permaisuri, dia adalah kakak ipar Seng Prabu Erlangga. Bukti itu belum cukup dan lemah. Bayangkan, apakah Seng Prabu akan lebih percaya kepada kesaksian seorang pemuda seperti engkau yang tidak dikenalnya daripada kepercayaannya terhadap kakak iparnya sendiri Nur setah mengangguk-angguk, mi lihat kebenaran ucapan kakeknya. Kalau begitu, saya akan mencoba mencari buktinya, Eyang, di samping mencari dan merempas kembali Seng Mega Tantra. Baiklah, kalau niatmu sudah teguh akan tetapi benar-benar engkau harus berhati-hati, Nur setah, baik, kan Jeng Eyang. Semua nasihat Eyang akan saya perhatikan dan saya mohon doa restu kan Jeng Eyang, demikianlah, malam hari itu kebetulan hawa udara yang dingin sekali mi maka esa orang-orang tinggal di dalam rumah masing-masing sehingga kota raja menjadi sepi. Hal ini mi mudahkan Nur setah melaksanakan rencananya berkunjung ke istana Pangeran Hendratama. Tentu saja hawa udara yang amat dingin itu sama sekali tidak mengganggu tubuhnya yang terlatih. Dengan tenaga saktinya dia dapat membuat tubuhnya terasa hangat. Dengan tenang dia berjalan menuju ke istana Pangeran dan setelah tiba di luar istana, dia mi lihat betapa pintu gerbang yang mi misahkan jalan raya dengan halaman rumah yang luas itu dijaga oleh tiga orang prajurit. Dari Eyangnya dia sudah mendapat keterangan bahwa pintu gerbang itu dijaga siang malam secara bergiliran. Juga para prajurit pengawal selalu mi lakukan perondaan di balik pagar tembok yang mengelilingi istana itu. Memasuki pintu gerbang itu tentu akan mi mancing datangnya titik para prajurit dan jagoan pengawal. Menurut keterangan Eyangnya, satu-satunya jalar yang agak aman dan tidak begitu terjaga ketat adalah melalui taman yang berada di belakang istana, akan tetapi untuk mi masuki taman itu dia harus dapat melewati pagar tembok yang tingginya dua kali tinggi manusia dewasa dan diatasnya dipasangi ujung tombak-tombak runcing. Nur setah mengambil jalan mi mutar mengelilingi setengah lingkaran perumahan istana itu dan tiba di bagian belakang. Pagar tembok di situ mi mang tinggi dan di bagian atas, terlihat di bawah sinar bulan tombak-tombak karuncing menjulang ke atas, berjejer rapat. Nur setah memejamkan. Kedua matanya sejenak, menyatukan perhatiannya, menghimpun tenaga saktinya lalu menyalurkan ke dalam kakinya dan mengerahkan tenaganya. Begitu dia menggenjot kedua kakinya, tubuhnya meluncur ke atas dan dengan ringannya kedua kakinya hingga di atas dua batang ujung tombak. Bagaikan seekor burung raksasa Nur setah berdiri sejenak di atas dua batang ujung tombak, mengamati kedala M dan sudah siap siaga untuk mi lompat keluar lagi apabila terdapat penjaga-penjaga di sebelah dalam. Akan tetapi di sebelah dalam pagar tembok itu hanya penuh dengan tumbuh-tumbuhan berbagai macaem bunga, tidak tampak seorang pun manusia. Dia merasa lega dan cepat melompat ke dalam taman. Dengan hati-hati Nur setah menyelinap di antara pohon-pohon dalam taman itu, menghampiri bangunan yang tampak megah, walaupun tampak dari belakang. Lampu-lampu gantung di bagian belakang gedung itu menembah terang sinar bulan yang kini sudah berada tepat di atas kepala. Ketika Nur setah tiba dekat bangunan dia berhenti sebentar dan berpikir untuk merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia harus dapat mi masuki istana itu dan menangkap pangeran hendratama kalau dia sudah dapat menguasai seng pangeran, maka para jago dan pasukan pengawal tidak akan berani menyerangnya. Dia dapat menggunakan seng pangeran sebagai sandra dan akan mi maka esa pangeran hendratama untuk menyerahkan kembali seng mega tantra. Dengan ancaman mi bunuhnya pangeran itu tentu akan mi menuhi permintaannya dan dengan menggunakan pangeran itu sebagai perisai, dia akan dapat keluar lagi dengan aman. Setelah mengatur rencananya, Nur setah maju lagi. Kini dia tiba di tempat terbuka antara taman dan bangunan, sebuah lapangan rumput yang cukup luas. Dia berhenti di tengah-tengah lapangan rumput itu, mi mandang ke atas untuk mi milih bagian mana yang paling rendah dan paling mudah untuk dilompati. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suitan bertubi-tubi dari sekelilingnya dan muncullah banyak sekali prajurit yang membawa tumbak, pedang atau golok di tangan. Mereka muncul dari depan, kanan kiri dan belakang dan dia sudah terkepung semua ini terjadi begitu tiba-tiba dan cepat sehingga Nur setah menduga bahwa memang kedatangannya sudah diketahui dan mereka memang sudah siap menjebaknya sehingga kini dia terkepung oleh setikitnya 30 orang yang semua mi megang senjata. Tujuh orang yang berpakaian biasa, tidak seperti yang lain, yang mengenakan pakaian seragam prajurit, maju menghadapi Nur setah dan seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar berkumis melintang, berusia sekitar 30 tahun dan mi megang sebatang golok besar, menyeringai dengan pandang mata mengejek kepada Nur setah. Orang itu bukan lain adalah lembara yang sudah pulih kesehatannya. Untung baginya bahwa siang tadi Puspa Dewi mi imbatasi tenaganya ketika menyerangnya dengan Aji Guntur Genis sehingga hanya bajunya saja yang hangus dan huancur. Dadanya tidak terluka hanya terguncang dan mi membuatnya sesak napas sebentar. Kini, mengepung pemuda itu bersama naem orang rekannya dan dua losin prajurit, dia merasa bahwa tak mungkin pemuda yang sejak melompat pagar taman mi imang sudah diketahui itu akan dapat lolos. Hehehe maling busuk, menyerahlah sebelum kami mi impergunakan kekerasan bentaki lembara sambil mengamangkan goloknya. Karena sudah terkepung dan merasa kepalang, Nur setah menjawab dengan tenang. Aku bukan maling, aku ingin bertemu dan bicara dengan Pangeran Hendratama. Minta dia keluar menemui aku kurang ajar. Orang rendah macam kamu berani menyuruh Gusti Pangeran keluar untuk menemuimu. Kamu yang harus menyerah untuk kami belenggu dan kami seret kehadapan Gusti Pangeran. Dan aku bukan penjahat dan tidak mi lakukan pencurian, hadapkan aku kepada Pangeran Hendratama, akan tetapi aku tidak mau menjadi tangkapan dan dibelenggu Jahanam. Berani kamu, ya? Tangkap dia, serang perintah ki lembara kepada anak buahnya. Para pengepung itu segera bergerak, seolah hendak berlumba merobohkan Nur setah. Melihat begitu banyak orang mi ngepung dan menerjangnya dengan senjata runcing dan tajam, Nur setah cepat mengerahkan Aji Sirna Sarira. Tubuhnya berkelebat menjatih bayangan lalu tiba-tiba lenyap dari pandang mata para pengeroyoknya. Kemudian, para pengeroyok itu berteriak mengaduh dan mereka berpelantingan karena ditampar oleh tangan yang tidak tampak. Tentu saja mereka menjatih geger dan panik, juga seram dan merinding, mirmang, karena merasa seolah-olah Mirka melawan setan. Ki lembara dan enam orang rekannya adalah jagoan-jagoan yang tangguh. Biarpun mereka tidak dapat memunahkan ilmu yang dipergunakan Nur setah dan tidak dapat melihat bayangan pemuda itu, namun Mirka dapat mengelak dan menangkis tamparan Nur setah dengan mendengarkan suara sambaran tangan yang tidak tampak itu. Juga mereka bertujuh mi mutar pedang atau golok mereka, menyerang sekeliling tubuh mereka sehingga Nur setah tentu saja tidak dapat mendekati mereka dan hanya merobohkan para prajurit. Dia bermaksud mi mancing munculnya pangeran hendratama dan kalau pangeran itu muncul, akan ditawanya dan dijadikan sandera. Akan tetapi yang muncul bukannya pangeran hendratama, mi lainkan orang yang sama sekali tidak diduganya akan berada di situ dan ikut menyerangnya. Siapa berani mengacau di sini terdengar puspa Dewi mi bentak dan ia lalu mengerahkan tenaga saktinya dan mi pergunakan pekek aji guru bayrawa. Hiyaaah pekek ini memang hebat sekali, dan dilanda getaran lengkingan ini aji sirna sarira yang dipergunakan Nur setah menjaib buyar dan tubuhnya tampak lagi. Mereka berdua saling pandang dari sama-sama terkejut. Puspa Dewi tidak mengira bahwa yang datang pada waktu tengah malam itu adalah Nur setah. Seketika ia tahu bahwa Nur setah tentu datang untuk merempas kembali Seng Mega Tantra. Sebaliknya, Nur setah juga terkejut melihat puspa Dewi. Bagaimana gadis ini sekarang menjadi pengawal pangeran hendratama? Akan tetapi melihat munculnya gadis itu, Nur setah maklum bahwa usahanya akan gagal, maka dia lalu mimpergunakan aji bayu sakti dan tubuhnya berkelebat cepat sekali meninggalkan tempat itu. Kalau dia menggunakan aji sirna sarira atau triwikrama, mungkin dia masih akan mampu menangkap pangeran hendratama akan. Tetapi puspa Dewi berada di situ dan dia tidak mau terlibat permusuhan dengan gadis itu. Para prajurit yang masih panik tidak berani mengejar. Bahkan tujuh orang jagoan itu pun agaknya jerih. Biar aku yang mengejarnya, kata puspa Dewi dan ia pun mimpergunakan tenaga saktinya untuk melompat dan mengejar dengan cepat sekali ke dalam taman. Nur setah puspa Dewi berseru ketika melihat bayangan pemuda itu sudah mendekati pagar tembok. Mendengar seruan ini, Nur setah berhenti dan memutar tubuh dengan cepat puspa Dewi sudah berada di depannya. Puspa Dewi, engkau mengejar hendak menangkap aku Nur setah bertanya tidakkah, Nur setah? Aku tahu bahwa engkau datang pasti hendak merempas kembali seng mega tantra dari tangan pangeran itu. Baik sekali kalau engkau mengetahui hal itu, puspa Dewi. Akan tetapi kenapa engkau berada di sini, menjadi pengawal pangeran jahat itu aku bukan pengawalnya. Aku hanya terpaksa karena diutus oleh Putri Mandari untuk mim bantu. Akan tetapi engkau tidak mungkin akan dapat merempas pusaka itu, Nur setah. Penjagaan amat kuatnya, bahkan sebelum engkau masuk ke sini, pangeran itu sudah tahu dan sudah melakukan penjagaan ketat. Pusaka itu tentu disembunyikan, entah di mana. Sekarang pergilah, biar aku membantumu menyelidiki di mana dia menyimpan pusaka itu, terima kasih, puspa Dewi. Aku tahu dan yakin engkau bukan gadis sesat. Karena itu tadi aku memilih melarikan diri daripada harus bertandingmi lawanmu. Selamat berpisah Nur setah lalu mengerahkan tenaganya, melompat ke atas pagar tembok dan hinggap di atas dua ujung tumbaka yang runcing, lalu menoleh, melambaikan tangan dan meloncat keluar. Puspa Dewi menghela nafas, merasa kagumbukan main. Ia sendiri harus mengakui bahwa ia tidak berani melompat ke atas pagar tembok setinggi itu dan hinggap di atas ujung tombak. Terlalu berbahaya. Ia mendengar suara orang-orang berlarian di belakangnya. Ia tahu bahwa itu adalah para jagoan dan para jurid lalu berteriak. Maling jahat, hendak lari ke mana kau ketika para pengejar tiba di bawah pagar tembok. Mereka mi lihat gadis itu mi megang pedangnya yang hitam dan mengacung-acungkan ke atas pagar tembok. Di mana maling nyatanya mereka ah, sungguh luar biasa. Dia pandai terbang ke atas pagar tembok dan hinggap di atas ujung tombak-tombak itu, terpaksa aku hanya dapat mengejar sampai di sini, kata Puspa Dewi. Para jagoan dan para para jurid sibuk mbicarakan maling yang pandai menghilang dan pandai terbang itu. Tujuh orang jagoan bersama Puspa Dewi lalu menghadap pangeran Hendra Tama yang bersembunyi di dalam kamar rahasia. Pangeran ini mi mang merasa jerih pada nur seta, maka dia merasa lebih hamen untuk bersembunyi dan mengharapkan tujuh orang jagoannya ditambah Puspa Dewi dan pasukan pengawalnya akan mampu mi nangkap atau mi im bunuh pemuda sakti mandraguna itu. Bagaimana hasilnya? Apakah dapat ditangkap atau dibunuh pangeran Hendra Tama bertanya kepada lembara ketika mereka semua menghadapnya? Dengan muka kemerahan karena merasa malu lembara melaporkan. Harap padu kami maafkan kami, Gusti Pangeran. Kami telah mengepung maling itu, akan tetapi dia itu sangat sakti mandraguna, pandai menghilang dan terbang, omong kosong. Mana ada manusia pandai menghilang dan terbang? Laporkan yang benar bentak pangeran Hendra Tama dengan alis berkerut karena kecewa mendengar laporan itu dan tidak melihat nur seta tertawan atau terbunuh. Hamba tidak berbohong, Gusti. Maling itu telah kami kepung dan keroyok, 30 orang mengeroyoknya. Akan tetapi tiba-tiba dia menghilang dan kami dirobohkan oleh tangan yang tidak tampak baru setelah Putri Puspadewi datang, pekik saktinya dapat membuyarkan ilmu maling itu sehingga dia tampak. Akan tetapi dia melarikan diri dikejar oleh Putri Puspadewi. Akan tetapi dia terbang ke atas pagar tembok, hingga di atas ujung tumbaka yang berada di atas pagar tembok lalu melarikan diri keluar, diam-diam pangeran Hendra Tama terkejut. Memang dia sudah mendengar dari para selirnya bahwa pemuda itu sakti, akan tetapi dia tidak menyangka bahwa nur seta demikian sakti mandraguna sehingga dikeroyok 30 orang lebih. Termasuk 7 orang jagoannya dibantu pula oleh Puspadewi, masih dapat meloloskan diri. Dia menjadi semakin gentar dan merasa sangat terancam keselamatannya selama pemuda itu belum ditangkap atau dibunuh. Benarkah apa yang diceritakan lembara itu, Puspadewi tanyanya kepada Puspadewi. Benar, Paman Pangeran. Malin ini memang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali sehingga saya pun tidak berhasil menangkapnya, kata Puspadewi. Karena itu, tidak ada gunanya lagi saya berada di sini. Harap Paman mencari bantuan orang-orang lain yang lebih pandai agar keselamatan Paman terjamin, Pangeran Hendra Tama menghela panjang dan tampak gelisah. Kalau Andika sendiri dibantu semua pengawalku tidak dapat menandingi maling itu, lalu siapa lagi yang dapat ku minta bantuan Puspadewi memandang Pangeran itu dengan sinar metu, tajam menyelidik, lalu bertanya, Paman Pangeran, kalau saya boleh bertanya, siapakah gerangan maling sakti itu dan mengapa pula dia datang mencari Paman karena Puspadewi adalah utusan dan orang kepercayaan putri Mandari, apalagi darah itu adalah putri angkat Raja Hurawuri, Tentu saja dia percaya kepadanya sebagai sekutu yang memusuhi Seng Prabu Erlangga. Akan tetapi dia tidak mau menceritakan tentang Seng Mega Tantra yang berada padanya, hal ini masih dia rahasiakan karena belum waktunya diberitahukan orang lain. Kelaka dia dapat mempergunakan Seng Mega Tantra sebagai alasan kuat yang mengesahkan dia untuk menjati Raja Kauripan kalau saatnya untuk itu tiba. Maling itu bernama Nur Seta, seorang maling yang licik dan sakti, akan tetapi, kenapa dia malam-malam datang dan mencari Paman? Apa yang dikehendakinya Puspadewi mengejar? Dia datang untuk membunuhku. Kata Pangeran Hendratama singkat. Eh, akan tetapi, kenapa desak Puspadewi yang maklum bahwa Nur Seta mencari pangeran itu bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk merempas kembali Seng Mega Tantra. Mendengar pertanyaan itu, Pangeran Hendratama termenung sejenak lalu menjawab. Ceritanya panjang dan biarlah kalian semua mengetahui persoalannya agar tidak bertanya-tanya. Kalian tahu bahwa aku adalah penggemar pusaka. Aku mengumpulkan banyak pusaka. Banyak sudah harta kekayaanku hamburkan untuk membeli pusaka-pusaka itu dengan harga mahal. Beberapa bulan yang lalu, secara kebetulan sekali aku membeli sebuah pusaka yang dibawa seorang kakek pengemis. Aku terkejut dan girang melihat bahwa pusaka itu adalah Seng Mega Tantra, keris pusaka Mataram yang hilang puluhan tahun yang lalu. Kakek pengemis itu menemukan pusaka itu di dekat pantai Laut Selatan dan dia tidak tahu bahwa itu adalah keris pusaka Seng Mega Tantra milik Mataram yang tak ternilai harganya. Aku segera membelinya dengan harga yang murah, menarik sekali, paman. Lalu bagaimana? Besak puspa Dewi ketika pangeran itu berhenti bercerita dan seperti orang berpikir. Apalagi yang akan dikarangnya, pikir puspa Dewi. Sialnya, agaknya kakek pengemis itu menceritakan penjualan keris pusaka itu kepada seorang maling, yaitu Nur Setar. Pada suatu malam, dia mencuri Seng Mega Tantra dan sebagai gantinya, dia meninggalkan sebatang keris Mega Tantra palsu, bagaimana paman tahu bahwa pencuri itu adalah orang yang bernama Nur Setar itu puspa Dewi mengejar. Tiga orang selirku sempat mim mergoki dan dia mengakui namanya. Tiga orang selirku lalu menyerangnya untuk merempas kembali keris pusaka, akan tetapi mereka bertiga kalah dan maling itu mim bawa lari Seng Mega Tantra, akan tetapi. Kenapa sekarang dia yang mencari paman dan hendak mim bunuh paman? Bukankah itu terbalik semestinya paman yang mencari dia untuk merempas kembali keris pusaka itu? Mengapa dia ingin mim bunuhku? Mudah saja diduga. Karena aku mengetahui rahasianya bahwa dia memiliki Seng Mega Tantra yang menjadi hakka milik Kerajaan Kahuripan, maka dia ingin mim bunuhku agar jangan ada orang yang tahu bahwa dia memiliki pusaka itu, jelas, bukan kini wajah pangeran hendratama berseri. Hatinya memang merasa girang karena kini dia mendapatkan care untuk menjatuhkan Nur Setar yang ditakutinya itu. Ceritanya tadi yang mendatangkan akal yang dianggapnya amat baik itu. Puspa Dewi tentu saja lebih percaya kepada Nur Setar let tahu bahwa pangeran itu mengarang cerita dan sengaja mimutar balikan kenyataan. Dia yang mencuri menjat IP milik yang sah, sedangkan Nur Setar yang kehilangan pusaka malah decap sebagai pencurinya. Siasat apakah yang akan dilakukan pangeran ini? Ia tidak dapat menduga apa yang akan dilakukannya. Gusti pangeran, kalau paduka menyetujui dan mengizinkan, hamba dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Seri Ratu Kerajaan Siluman Laut Kidul, kata lembara yang selain merasa gentar terhadap Nur Setar dan ingin mendapatkan awan yang dapat diandalkan, juga dia ingin mim buat jasa. Seri Ratu Kerajaan Siluman Laut Kidul? Kau maksudkan Ratu Mayang Gupita, lembara? Kasing dihan, betul, Gusti, akan tetapi, Ratu Mayang Gupita adalah seorang tokoh yang aneh dan sukar dihubungi. Selain sukar minta bantuannya, juga salah-salah akan mim buat ia marah dan kalau raseksi, raksasa wanita, itu marah, siapa berani tanggung nama Ratu Mayang Gupita memang terkenal sebagai seorang raksasa wanita yang beratak keras dan kejam sekali. Harap Paduka tidak khawatir tentang hal itu, Gusti. Pertama, hamba pernah bekerja kepada Seri Ratu Mayang Gupita sebagai seorang perwira pasukan pengawal dan hamba mengundurkah diri dengan baik-baik sehingga hamba berani menghadap beliau dan hamba yakin akan diterima baik. Kedua, bukan rahasia lagi bahwa Ratu Mayang Gupita juga amat mim benci dan mimusuhi seng Prabu Erlangga. Oleh karena itu, hamba yakin beliau akan suka mim bantu, atau setidaknya mengirim orang yang dapat diandalkan untuk mim perkuat pepenjagaan di sini, wajah pangeran itu berserigem biramin dengar ini. Baik sekali. Kalau begitu, cepat laksanakan usulmu itu dan sampaikan salam hormatku kepada Ratu Mayang Gupita. Nanti dulu, aku akan mengirimkan beberapa buah senjata pusaka untuk dihadiahkan kepada Seri Ratu. Kalau begitu, saya mohon pamit, pemen pangeran. Besok pagi-pagi saya akan kembali ke istana, melapor kepada Putri Mandari. Baiklah, Puspa Dewi. Sampaikan terima kasihku kepada Putri Mandari, kemudian pangeran Hendra Tamami merintahkan para jagoan lain untuk menembah jumlah prajurit sampai mendekati seratus orang untuk menjaga keamanan di situ karena Puspa Dewi dan Lembara akan meninggalkan gedungnya. Pagi-pagi sekali Puspa Dewi kembali ke istana, menyelinapmi lalui Taman Sari dan langsung ke Keputran. Ia diterima Putri Mandari di kamar selir itu dan Puspa Dewi menceritakan. Apa yang telah terjadi di gedung pangeran Hendra Tamami tanpa mengatakan bahwa ia telah mengenal Nur Setah. Seng Prabu Erlangga adalah seorang raja yang di waktu mudanya banyak bergaul dengan rakyat kecil dan terkenal sebagai seorang ksatia, seorang pendekar yang gagah perkasa dan baik budi. Setelah menjadi raja, dia pun bijaksana, adil dan memperhatikan kehidupan rakyat, Bukan seperti kebanyakan penguasa yang hanya mempentingkan kesenangan diri pribadi, menumpuk harta benda untuk diri sendiri dan keluarganya, sanak dan handai tautannya, tanpa memperdulikan penderitaan rakyat miskin yang hidup sengsara. Dia pun memiliki kewaspadaan dan kepekaan tinggi. Namun semua perasaannya tidak pernah diperlihatkan pada sikap dan wajahnya. Tentu saja sebagai manusia, dia memiliki kelemahan karena tidak ada seorangpun manusia yang sempurna di dunia ini. Betapapun baiknya seorang manusia, pasti mempunyai cacat. Ada pun kelemahan Seng Prabu Erlangga adalah kelemahan pria, pada umumnya, yaitu lemah terhadap rayuan wanita cantik. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau Seng Prabu Erlangga terlena dalam rayuan mandari yang memang cantik jelita dan pandai sekali merayu dan menyenangkan hati pria. Tentu saja kewaspadaannya Mim buat dia merasa bahwa mandari bukanlah seorang wanita yang baik budi. Semua rayuan, kemanjaan, kecantikan wajah dan keindahan tubuhnya itu hanya polesan atau indah di luar saja. Wanita ini tidak mempunyai perasaan cinta kasih murni terhadap dirinya. Yang ada hanya cinta nafsu dan dibalik semua bagian tubuhnya yang serba menggeirahkan itu, tersembunyi pamerih untuk dirinya sendiri. Namun, dan inilah kelemahan pria pada umumnya, semua itu tertutup oleh geirah dan kenikmatan nafsu kedagingan. Apalagi ditambah dengan alasan bahwa ditariknya mandari sebagai selirnya berarti menanaem perdamaian dengan kerajaan parang siluman. Seng Prabu juga mempunyai perasaan bahwa Pangeran Hendratama adalah seorang yang tidak baik bahkan berbahaya. Biarpun sikapnya ramah dan merendah, namun dari sinar matanya kadang dia menangkap getaran nafsu kebencian terhadap dirinya. Namun Raja yang bijaksana ini dapat memaafkannya, dalam hatinya dia memaklumi bahwa nafsu kebencian itu timbul dari perasaan iri hati karena Pangeran itu merasa sebagai putera mendiang Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa lebih berhak menjadi Raja Kauripan daripada dia yang hanya seorang mantu. Biarpun Seng Prabu Relangga telah memaafkan, namun dia juga tetap waspada. Setelah peristiwa kunjungan Nur Seta di tengah malam di gedung Pangeran Hendratama, pada keesokan harinya, pagi-pagi Pangeran Hendratama telah naik kereta yang dikawal, menuju ke Istana Raja. Dia mohon menghadap Seng Prabu Relangga yang ketika itu sedang hendak makan pagi. Mendengar laporan bahwa Pangeran Hendratama mohon menghadap dan laporan itu didengar pula oleh Permai Suri pertama dan Permai Suri kedua yang menemaninya makan pagi, Seng Prabu Relangga segerami merintahkan pengawal untuk mengundang kakak iparnya itu untuk makan pagi bersama dan ditunggu di ruangan makan. Hal ini dilakukan Seng Prabu Relangga untuk menyenangkan hati Permai Suri pertama dan memang benar, Permai Suri pertama tampak gembira ketika mendengar bahwa kakak dirinya datang berkunjung dan diundang makan pagi bersama akan. Tetapi Pangeran Hendratama memasuki ruangan makan dengan wajah Muraem dan Lesu dan setelah Mim beri salam dan dipersilakan duduk menghadapi meja makan, dia hanya makan sedikit sekali dan selama makan teh tidak banyak bicara dan wajahnya dibayagi kegelisahan. Seng Prabu Relangga dapat menduga bahwa tentu ada urusan yang Mim buat kakak iparnya itu gelisah. Akan tetapi dia cukup bijaksana untuk tidak Mim bicarakan atau menanyakan urusan itu kepada kakak iparnya di depan kedua orang Permai Surinya. Setelah selesai makan pagi, Seng Prabu Relangga mengajak Pangeran Hendratama ke ruangan tamu untuk bicara berdua saja. Para pengawal dan pelayan disuruh meninggalkan ruangan itu sehingga mereka dapat berbicara berdua tanpa didengarkan orang lain. Nah, kakak Pangeran, sekarang ceritakanlah urusan apa yang merisaukan hati Andika dan yang Mim buat Andika sepagi ini sudah datang berkunjung, kata Seng Prabu Relangga dengan nada suara lembut. Ah, ketiwasan, celaka, yayai, adinda, Prabu Tanda Seru Seng Pangeran mengeluh di mukanya tampak muram dan gelisah sekali. Tadi malam hampir saja saya dibunuh orang, Seng Prabu Relangga hanya merasa heran, namun tidak terkejut. Hi em em, siapa yang hendak Mim bunuh Andika, dan kenapa sesungguhnya, ceritanya panjang jayai Prabu. Beberapa bulan yang lalu saya yang memang sejak dahulu suka sekali mengumpulkan pusaka kuno, seorang pengemis tua menawarkan sebuah pusaka kuno yang katanya didapatkannya di dekat pantai Laut Kidul. Saya membeli keris pusaka itu dengan murah dan setelah penjual itu pergi dan saya meneliti keris yang kotor itu, saya gosok-gosok bukan main kaget hati saya karena keris pusaka itu ternyata adalah Seng Megatantra, Jagat Dewa Batara Tanda Seru sekali ini Seng Prabu Relangga terkejut. Pusaka Mataram yang hilang puluhan tahun yang lalu itu, kakang pangeran benar, yayai Prabu. Karena benda keramat itu merupakan pusaka Mataram, maka saya bermaksud mengaturkan Seng Megatantra kepada Paduka. Akan tetapi ternyata pengemis tua Jahanam itu, kakang pangeran, pengemis tua itu sudah berjasa besar menemukan Seng Megatantra. Seng Prabu Relangga Mimotong dengan suara mencelah mendengar pangeran Hendratamami maki pengemis tua itu. Maaf, yayai Prabu, hati saya masih mendongkol. Dia ternyata menceritakan tentang Seng Megatantra kepada seorang maling muda yang sakti mandraguna. Maling itu mencuri Seng Megatantra dan meninggalkan keris palsu ini sebagai gantinya. Pangeran Hendratamami mengeluarkan sebatang keris yang mirip Seng Megatantra dan menyerahkannya kepada Seng Prabu Relangga. Seng Prabu menerima keris itu dan sekali jari-jari tangannya menekuk, keris itu patah-patah menjatih tiga potong. KMM, ini terbuat dari besi biasa, Kakang Pangeran, memang demikianlah. Setelah Seng Megatantra tercuri, saya mengerahkan segala daya untuk mencari pencuri itu. Akan tetapi selalu gagal dan saya lalu pindah ke Kota Raja setelah mendapat perkenan paduka, Kenapa selama ini Andika tidak memberitahukan kepada kami, Kakang Pangeran Maaf, YAYI Prabu. Saya ingin mendapatkan kembali pusaka itu agar saya dapat mengaturkannya kepada paduka, dan malah M tadi, pencuri Seng Megatantra itu menyerbu rumah saya dan nyaris membunuh saya. Masih beruntung bahwa para pengawal dapat melindungi saya dan Jahanam busuk itu dapat melarikan diri, KMM, ceritamu aneh, Kakang. Kenapa pencuri itu hendak membunuhmu setelah dia berhasil mencuri Seng Megatantra hal itu sudah saya selidiki, YAYI Prabu. Setelah saya mengetahui kemana larinya pencuri itu yang dia M-Diam diikuti oleh para pembantu saya, dan tahu apa yang berdiri di belakangnya, maka tidak aneh kalau dia hendak membunuh saya. Ada yang hendak membunuhkan Seng Megatantra untuk mengangkat diri sendiri menjadi raja karena dikabarkan bahwa pusaka itu merupakan tanda turunnya Wahyu Kedaton, Istana, sehingga berhak menjati raja. Berarti, pemilik Seng Megatantra itu, si pencuri dan orang yang berada di belakangnya, jelas merencanakan pemberontakan terhadap paduka, YAYI Prabu. Karena saya satu-satunya orang yang mengetahui rahasianya, maka dia berusaha untuk membunuh saya, Seng Prabu Erlangga mengerutkan alisnya. Kakang Pangeran, katakan, siapa pencuri itu dan siapa pula yang berdiri di belakangnya, yang merencanakan pemberontakan pencuri muda yang sakti mandraguna itu bernama Nur Seta, YAYI Prabu, dan paduka tidak akan merasa heran karena pemuda itu adalah cucu dari Senopati Sindukerta. Senopati Sindukerta itu memang sejak mindi yang ramah Prabu Teguh Dharma Wangsa mi mimpin kerajaan ini sudah memperlihatkan wataknya yang mi merontak. YAYI Prabu tentu sudah mendengar betapa dahulu dia menghina saya dan mendiang Ramanda Prabu dengan menyembunyikan puterinya yang sudah kami pinang dan sudah diterima. Nah, Malingmu dan Nur Seta itu adalah anak dan puterinya yang disembunyikan dan dia em-dia em melarikan diri dengan seorang laki-laki sesat, Seng Prabu Erlangga mengerutkan alisnya dengan hati panas. Berani benar Senopati tua itu merencanakan pemberontakan, pikirnya. Dia lalu bertepuk tangan memberi isyarat dan dua orang prajurit pengawal yang berjaga di luar pintu ruangan segera berlari masuka dan berlutut menyembah. Cepat undang kakang Patih narutama ke sini, sekarang juga perintahnya. Dua orang prajurit pengawal itu ngeberi hormat dan mereka berlari keluar. Melihat kemarahan Seng Prabu Erlangga, Pangeran Hendra Tamadiya em-dia em merasa girang. Muslihatnya berhasil. Mampuslah kau, Nur Seta, begitu suara hatinya. Dia lalu berkata kepada Seng Prabu Erlangga. Saya merasa girang dan amen dari ancamen Nur Seta dan Senopati Sindukerta setelah paduka hendak mengambil tindakan tegas. Sekarang perkenankan saya pulang untuk beristirahat karena semalammu untuk saya tidak dapat tidur, gelisah mimikirkan ancaman terhadap nyawa saya. Baik, kakang Pangeran. Terima kasih atas semua laporanmu, akan tetapi kalau pencuri dan kakeknya itu sudah kami tangkap. Harap kakang Pangeran bersedia untuk menjadi saksi bahwa dia mencuri Seng Megatantra dan berusaha mim bunuh Handika, tentu saja, ya Iyei Prabu. Bahkan saksi-saksi metu yang paling mengetahui karena melihat sendiri maling itu, yaitu tiga orang selir saya yang juga bertugas sebagai pengawal-pengawal pribadi, akan saya hadirkan sebagai saksi pula. Baik, terima kasih, kakang Pangeran Hendratama, mohon pamit, ya Iyei Prabu. Pangeran Hendratama lalu keluar dari istana dan dengan pengawalan kuat dia kembali naik kereta pulang ke gedungnya. Di dalam kereta, dia menggosok-gosok kedua telapak tangannya dan tersenyum-senyum gembira. Orang yang dia takuti sebentar lagi akan dihukum. Kini tinggal mimikirkan siasat pemberontakan yang akan dia lakukan dengan bantuan para sekutunya dari Kerajaan Wengker, Wura Wuri, Siluman Laut Kidul, dan Parang Siluman, dibantu pula oleh para pembesar sipil dan militer yang sudah jatuh di bawah pengaruhnya. Ki Patih Narutama menerima panggilan Seng Prabu Erlangga yang disampaikan oleh prajurit pengawal. Kalau Seng Prabu Mi manggilnya di luar waktu persidangan, itu berarti ada terjadi hal-hal yang luar biasa dan penting, maka dia pun bergegas menunggang kuda menuju ke istana. Seperti biasa, Ki Patih Narutama Mi masuki istana dengan leluasa. Semua prajurit pengawal mengenalnya dan tahu belaka bahwa Ki Patih Narutama dapat tiap saat memasuki istana menghadap Seng Prabu Erlangga, tidak usah dilaporkan lebih dulu seperti para pembesar lain kalau mohon menghadap Seng Prabu. Ki Patih Narutama Mi biarkan kudanya diurus oleh seorang prajurit dan dia hanya bertanya kepada prajurit pengawal dalam istana di mana adanya Seng Prabu Erlangga. Setelah mendapat keterangan bahwa Seng Prabu menantinya di ruangan persidangan, Ki Patih bergegas menuju ke ruangan itu lalu Mi masuki pintu ruangan yang dibukakan oleh dua orang prajurit pengawal. Ketika dia Mi masuki ruangan persidangan, dia melihat Seng Prabu Erlangga telah duduk di atas singa sana. Di sebelah kiri Seng Prabu duduk selir cantik jelita mandari. Hanya puteri inilah yang menemani Seng Prabu Erlangga, tidak ada orang lain, bahkan para pengawal juga hanya menjaga di luar ruangan. Ini merupakan pertanda bahwa Seng Prabu hendak membicarakan urusan yang dirahasiakan sehingga tidak boleh terdengar orang lain. Akan tetapi mengapa mandari, puteri Ratu Durga malah kerajaan parang siluman itu berada di situ, berdua saja dengan Seng Prabu, tanpa dihadiri dua orang permaisuri yang kedudukannya lebih tinggi? Kipatih Narotama menduga bahwa urusan ini tentu ada sangkut pautnya dengan puteri mandari. Lasmini dan mandari memang selalu membuatulah setelah menjadi selirnya dan selir Seng Prabu. Akan tetapi wajah cantik itu sama sekali tidak kelihatan tegang atau khawatir, bahkan senyumnya yang manis menunjukkan bahwa hatinya bergembira. Kipatih Narotama memberi hormat dengan sembah dan hendak duduk bersilah di atas lantai. Akan tetapi Seng Prabu relangga menjegahnya. Duduklah di kursi yang telah disediakan untukmu, Kakang Patih Narotama, Narotama menurut. Memang biasanya kalau menghadap Seng Prabu secara pribadi, bukan dalam paseban, dia dipersilahkan duduk di kursi. Akan tetapi saat itu, selir mandari hadir di situ, maka tadinya dia hendak duduk bersilah untuk menghormati Seng Prabu. Setelah melirik ke arah mandari, dia menyembah lagi, lalu duduk. Terima kasih, Gusti. Paduka memanggil hamba, perintah apakah yang harus hamba lakukan ada urusan yang gawat sekali, Kakang Patih. Karena urusan ini amat penting, maka kami sengaja mengundangmu karena hanya Andika saja yang akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Yeayi mandari kami hadirkan karena mengingat akan kemampuannya, ia dapat membantu pelaksanaan tugas ini, Kakang, diam-diam Kipatih Narotama merasa heran. Mengapa mendadak selir ini diajukan oleh Seng Prabu untuk membantunya? Tugas apakah gerangan yang harus dilaksanakan dengan bantuan putri mandari? Ataukah, urusan ini mengenai diri puteri dari kerajaan parang siluman itu hamba siap melaksanakan semua perintah paduka, sinuun? Seng Prabu Langga memang sengaja membawa mandari ke dalam persoalan ini karena dia hendak menguji sampai di mana kesetiaan selir tersayangnya yang terkadang menimbulkan rasa curiga dalam hatinya itu. Bagaimana selir itu akan menanggapi kalau terjadi pemberontakan terhadap kerajaannya? Maka, dia sengaja menghadirkan putri mandari ketika dia membanggil patihnya. Kakang Patih Narotama, kerajaan kita sedang terancam pemberontakan baik Kipatih Narotama maupun Mandari terkejut bukan main. Kipatih Narotama tentu saja terkejut mendengar ada pemberontakan, sebaliknya Mandari terkejut juga, namun ia terkejut karena sesungguhnya ia dan sekutunya yang memusuhi kerajaan Kauripan dan tentu saja merencanakan pemberontakan. Siapakah yang berani mim berontak kepada paduka, Gusti? Beritahukan kepada hamba. Hamba yang akan mim merantasnya kata Narotama penuh semangat. Putri mandari dia M saja, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian dan dengan hati tegang.